Ya, oke saudara saksi, saya perlu mengingat saudara bahwa yang saudara sampaikan apa yang saudara ketahui, yang saudara alami, dan saudara lihat. Jadi saudara buat ringan saja, jangan saudara mengarang-arang, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, ya? Ya. Oke. Saudara Agus tinggal di mana? Di Raja Kasiat, Raja Manyar, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Sudah berapa lama saudara tinggal di alamat saudara tersebut? Kurang lebih 8 tahun yang lalu, Pak. 8 tahun yang lalu berarti sekitar 2016. Bisa saudara pertegas lagi di bulan berapa? Maksudnya tinggal? Iya, 2016 itu di bulan berapa saudara menempatinnya? Sekitar November, Pak. Sekitar November. Jadi rumah itu saudara tempati di bulan November? November. Oke. Apakah rumah tersebut saudara bangun atau sudah jadi atau bagaimana? Bangun, Pak. Saudara bangun. Sudah bangun. Jadi di 2016, oke. Di tahun berapa saudara mulai bangun rumah saudara? Tahun 2016. Tahun 2016, bulan? Agustus, Pak. Yang saya ingat saya Agustus. Seingat saudara Agustus. Kalau tanggalnya? Tanggalnya awal Agustus, Pak. Awal Agustus? Iya, awal Agustus. Bisa disebutkan tanggal pastinya? Iya, sekitar tanggal 2 atau 3. Tanggal 2 atau tanggal 3, oke. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk membangunnya? Atau seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Ada berapa orang? 8, Pak. 8 orang? Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya taunya parudinya aja, Pak. Oh. Karena parudi itu sebagai pemberong. Parudi sebagai pemberong. Oke. Kalau Pegi Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal? Atas nama Pegi Setiawan? Pegi, Pegi aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Pegi aja? Namanya Pegi aja. Pegi perong? Tidak, tidak mengenal. Tidak, tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal, melalui parudi, saudara membangun rumah saudara? Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa, saudara tadi katakan? November kan, ya. November? November. Oke. Saudara mengenal juga Pegi, kan? Tahunya setelah berjalan pembangunan, Pak. Setelah berjalan pembangunan rumah, ya. Oke. Apakah juga saudara tahu bahwa Pegi itu adalah salah satu anak dari Parudi? Tahu. Tahu? Tahunya yaitu setelah berjalan itu. Seberapa sering saudara melihat pembangunan rumah saudara? Saya tiap hari, saya tiap hari, tapi posisi saya waktu itu kerja, jadi saya bisa melihat progres pekerjaan itu sore, kurang lebih 1 sampai 1 jam setengah. Oke. Jadi sejak tanggal di bulan di bulan Agustus itu, setiap sore saudara datang melihat progres pembangunan rumah saudara? Betul. Kalau di sekitar akhir-akhir Agustus, apakah juga tetap saudara konsisten datang ke sana? Sore saya. Posisi itu, waktu itu saya posisinya kerja, Pak. Posisi kerja? Posisi kerja saya. Tapi setiap sore saudara sempatkan waktu untuk datang ke kunjungan. Ada, ada. Melihat progres pembangunan rumah. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang saya ingin menanyakan kepada saudara, di akhir-akhir bulan Agustus antara tanggal 25 sampai tanggal 30, atau 30, ya kan, sampai tanggal 1 September, apakah juga saudara melihat ada yang ikut bekerja di situ membangun rumah saudara atas nama Pegi? Kalau saya ingin namanya Pegi saya enggak tahu, karena kan saya hubungannya sama Pak Rudi. Jadi nama anggotanya Pak Rudi, AB-nya saya waktu itu enggak tahu, Pak. Sejak kapan saudara mengetahui namanya Pegi? Mungkin sudah jalan 2 atau 3, 2 bulanan lah. 2 bulanan. Jadi setelah 2 bulanan, jadi kalau saya menghitungnya bahwa di Agustus awal, berarti kalau 2 bulanan itu berarti sekitar di akhir September. Ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir September, baru saudara mengetahui Pegi? Pegi. Tapi, oke, kalau begitu, kalau saudara tidak tahu nama Pegi, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya, kalau di ini sekarang ya tahu, itu Pegi ada. Oke, yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Pegi di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun, kan? Setelahnya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September, Pegi berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, yang saudara ingat di bulan Agustus itu apa? Waktu pembangunan rumah saudara? Kan saudara mengatakan bahwa setiap sore, saudara datang ke rumah saudara untuk melihat progres. Ya kan? Nah, kemudian di situ, apakah saudara tidak ada ngobrol sama 8 orang tukang itu? Paling saya ngobrol sama Pak Rudi, bapaknya. Pak Rudi? Ya, pemborongnya. Oh. Kalau Pegi Setiawan? Enggak pernah? Enggak pernah, ngobrol. Di bulan September? Enggak. Oke, kalau yang menyangkut masalah, apakah, saya ulang, saya rupa pertanyaan saya, apakah di bulan Agustus itu Pak Rudi menyampaikan, ada anak buah saya atau ada karyawan saya izin pamit atau berlibur? Apakah seperti itu? Enggak ada cerita itu. Tidak ada seperti itu. Jadi, Bapak tahu bahwa 8 orang itu bekerja terus ya? Gimana, Pak? Yang Bapak ketahui bahwa anak buah dari Pak Rudi, 8 orang itu, itu bekerja terus ya? Jalan terus, Pak. Berjalan terus ya? Dan tidak ada yang saudara mengetahui bahwa dia ada beberapa karyawan berlibur? Oh, saya enggak tahu itu, Pak. Enggak tahu. Berlanjutkan, Yang Mulia. Ya, Pak. Tadi menatakan bahwa Bukan dari nol, Pak. Dari nol. Di bulan Agustus. Di Agustus. Itu ada penara saksi pakai pakai mandor. Mandor. Ya, pemborong, Pak. Ada suatu kontrak kerjanya? Tidak, Pak. Tanya saling kenal saja. Oh, saya kenal. Jadi, secara bisa. Ya. Sistik kerjanya borongan, bingkwan atau harian? Kalau kita borongan sampai selesai. Oh, borongan sampai selesai. Terus, kemudian waktu saudara berikan gaji betul gaji mingguan atau kurang-kurangnya cara mingguan atau bulanan? Mingguan itu saya serahkan ke Parudi sebagai pemboro. Oh, serahkan ke Parudi. Iya. Sebagai pemboro. Sebagai pemboro. Dilanjut, Pak. Ijin, Yang Mulia. Saudara saksi tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mulai membangun sekitar awal bulan 23 Agustus 2016. Yang dimana saudara saksi menggunakan jasa yaitu borongan atas nama Rudy. Betul. yang ingin saya tanyakan singkat saja. Bapak di BAP? Di kepolisian? Sempat di rumah, Pak. Di rumah? Dua kali? Dua kali. Satu kali di rumah? Satu kali di Polsek Pemremput. Satu kali di rumah? Satu kali di Polsek? Polsek Pemremput. Ingat, Pak. Tanggalnya, Pak. Yang mana, Pak? Di BAP pertama saja dulu. Pertama itu saya ingat hari Jumat. Hari Jumat. Kapan, Pak? 24. Tanggal 24? 24 Mei. Bulan Mei tahun? 2024 sekarang. Oh, BAP pertama tanggal 24 Mei 2024. Hari Jumat. Di rumah. Hari Jumat. BAP kedua, Pak? Masih di bulan Mei. Masih di bulan Mei. Itu di Polsek. Polsek Pemremput. Jadi Bapak dilakukan BAP setelah tahu berita viral ini atau gimana, Pak? Setelah berita ramai. Berita. Bapak tahu Pegi ini ditetapkan tersangkat tanggal berapa, Pak? Waktu di ITC saya belum tahu. Belum tahu. Oke. Cukup ya, Om Mulia. Mohon izin, Pak Agus saya hanya ingin bertanya satu saja bahwa Pak Agus tadi menyampaikan kalau yang pekerja itu jumlah pegawainya sekitar 8 orang gitu, Pak ya? Betul. Tahu enggak, Pak? Itu nginepnya di mana, Pak? Pegawai ini? Waktu itu nginep di belakang di lokasi kerja, Pak. Ada beding, Pak. Ada beding? Dekat dengan... Di lokasi. Oh, di lokasi pekerjaan itu? Di lokasi kerjaan. Ketika crosscheck setiap sore itu jumlahnya 8 orang atau ada berkurang? Saya tidak memperhatikan main power-nya, Pak. Berarti hanya progres rumah saja? Progres rumah saja. Dan material untuk besok. Besoknya? Yang saya tanyakan. Oke, siap. Makasih. Baik, terima kasih, Yang Muli. Saudara saksi Saudara saksi sekarang kenal yang bernama Api Gistiawan? Kenal. Sudah tahu ya? Tahu. Pada tanggal 26 Agustus 27 Agustus atau 28 Agustus saksi melihat nggak ada PG Setiawan itu masih bekerja di tempat saksi? Saya tidak melihat, Pak. Saya ulangin ya. Saya ulangin lagi ya. Saksi nggak usah. Mohon izin, tadi sudah ditanyakan diulang lagi. Tadi sudah ditanyakan. Ya, tidak melihat jawabannya. Baik. Terima kasih, Bajuan yang lain. Oh, izin yang mulia. Saudara saksi Apakah pada saat itu pada pembangunan rumah itu di bulan Agustus siapa aja yang ada di lokasi selain yang mengawasi rumah? Apakah Bapak aja atau ada yang lainnya? Yang lebih intensi Bapak Mertu Almarhum, Bu. Oh, pasti apa, Pak? Almarhum istri. Bapak istri. Oh, namanya? Paulan. Paulan Permana. Karena saya pernah Paulan pernah datang ke saya dan dia siap bersaksi pada saat Peggy rumahnya digeledah. Cuma itu aja. Saya hanya menekankan itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Pada saat saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudy sebab Terima kasih. Pada saat Pak Rudy dipakai sebagai mandor untuk mengerjakan rumah saudara. Betul. Ya kan? Sejak awal bulan Agustus. Waktu awal bulan Agustus itu Pak Rudy sudah menggunakan anak buah untuk melakukan pekerjaan itu. Sudah, sudah. 8 orang, Pak. 8 orang itu, ya. Kalau saat itu saksi sudah mengetahui berarti ada juga Peggy di situ, kan? Mengetahui. Kenalnya September dia? Maaf, Pak. Saya jelasin dulu, boleh? Iya, iya. Jadi ceritanya gini, Pak. Waktu pembangunan awal itu di bulan Agustus ya antara tanggal 2 sampai 3 berjalanlah pembangunan kurang lebih satu minggu itu adalah penggantian orang buruh. Oh, gitu. 4 orang. Di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8? Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi. Gitu. Oh, iya. Maksud saya begini, Saksa ya. Sejak saat itu si Peggy yang Peggy Setiafan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada, Pak. Sampai terakhir finishing ada. Maksudnya saya begitu. Betul. Jadi, jadi saudara saksi harus tegas. Ada terakhir itu ada Peggy, Roby, Ibnu, sama bapaknya Parudi. Itu sampai finishing selesai. Oh, berarti sudah ada. Akhir-akhir. Oke, itu saja. Ya, cukup. Saudara saksi, selesainya pembangunan itu bulan apa, saksi? Lima bulannya lah, Pak. Dari bulan Agustus. Kurang lebih empat sampai lima bulan. November, November? November, Pak. Coba ada aplikasi. Selesainya November atau apa? Kan di mulainya. November-an lah, Pak. Agustusnya September, Oktober, November atau Desember atau apa? Empat sampai lima bulan lah, Pak. Antara empat sampai lima bulan. Ya, perkiraan segitulah. Kita nggak ingat, cipat. Jadi antara November sampai Desember. Ya. Mohon dijinit. Saksi, waktu terakhir pembangunan, sese pembangunan, berarti Pegi Setiawan masih ada di sana, kan? Ada terakhir, Pak. Nah, itu pertanyaan saya di sana. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Silahkan termohon. Saya kira sudah cukup, Yang Mulia. Karena banyak yang tidak tahu. Kalau gitu, terima kasih, Saksi, KTP-nya. Iya. Terlalu KTP tidak? Terlalu ya. Oke, habis ya? Selanjutnya, sakit siapa? Selanjutnya, Ibu Riana. Saksi, Ibu Riana. Ibu Riana. Silahkan Ibu duduk di tengah. Di tengah aja, Ibu. Takutnya ini Jumko. Jumko nanti. Ya, udah. Ininya dipegang, Ibu. Siap ya? Silahkan. Oke, terima kasih, Yang Mulia. Ibu Riana betul ya namanya ya? Iya, Riana. Ibu Riana dengan hubungan dengan Pak Gus apa? Suami. Suami Ibu. Oke, saya enggak panjang panjang. Oh, ini pemilik rumah yang tadi ya? Ya, betul. Betul. Ibu Riana kenal dengan Pegi Setiawan? Pegi Setiawan. Taunya pas kerja aja, pas membangun rumah. Pas membangun rumah. Di bulan berapa, Ibu Riana? Tahu. Pegi Setiawan pada saat membangun rumah? Atau saya ubah pertanyaannya. Di bulan berapa rumah Ibu dibangun? Agustus. Agustus. Tanggalnya? Awal Agustus sudah berjalan. Awal Agustus sudah berjalan. Tahun berapa? 2016. 2016. Apakah saudara juga mengetahui ada berapa orang yang bekerja di rumah saudara untuk membangun rumah tersebut? Delapan orang. Delapan orang. Apakah saudara mengetahui bahwa di delapan orang itu ada salah satu pekerjanya bernama Pegi Setiawan? Kalau dari awal saya tidak tahu. Yang saya tahu Pak Rudy itu bersama dua anaknya. Pak Rudy bersama dua orang anaknya. Boleh saya sebutin anaknya Pegi Setiawan satu dan Robi apakah benar? Cuma mengkonfirmasi. Ya. Itu benar ya? Ya. Oke. Berapa lama pembangunan rumah saudara saksi? Sekitar empat bulan. Empat bulan. Jadi selesainya itu di bulan antara di bulan November atau Desember? Ya. Oke. Yang saya ingin menanyakan bahwa di bulan Agustus ini kan di awal mulai pembangunan jadi kalau di bulan Agustus antara kurang lebih tiga minggu perjalanan pembangunan apakah saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudy berserta dua orang anaknya ada bekerja dalam pembangunan rumah tersebut atau tidak? Tidak tahu. Saudara tidak mengetahui? Karena saya hubungannya dengan Pak Rudy hanya pembayaran saja. Pembayaran saja. Kalau begitu yang saudara ketahui terhadap anaknya yang dua orang itu apakah saudara mengetahui bahwa dia juga ikut bekerja di rumah yang apa? kepemilikan saudara? Dulu kan yang menunggu pekerjaan itu almarhum bapak saya. Oke. Jadi bapak saya yang cerita itu Pak Rudy itu sama anaknya berdua. Tapi oh jadi saudara ketahui almarhum bapak saudara menyampaikan kepada saudara yang bekerja itu adalah Pak Rudy beserta dua orang anaknya. Apakah saudara mengetahui juga pernah disampaikan bahwa rumah ini agak sedikit terlambat karena karyawannya kurang atau Pak Rudy dan kedua orang anaknya itu ambil cuti dan berlibur? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau pekerjaan rumah saudara itu apakah sesuai target? Sesuai dengan waktu yang saudara sepakati dengan Pak Rudy? Tidak. Maksudnya? Nilai perjanjian jasa kerja terputus di tengah jalan lalu inisiatif saya lanjutkan pembayaran lebih gitu. Lanjutkan pembayaran? Tapi sampai selesai itu dikerjakan oleh Pak Rudy dan kudorang anaknya? Iya. Kalau begitu kapan saudara mengetahui atas nama anaknya bernama Pegi Setiawan? Setelah setelah nilai kontrak sama Pak Rudy berakhir kurang tapi pekerjaan kan masih berlanjut masih banyak gitu karena kita perlu juga rumahnya terus dilanjutkan lalu saya sama suami sepakat oke lah kita membayar lebih membayar lebih tetapi karyawannya dikurangi dari delapan itu saya cuma mau setengahnya aja gitu. Oke. Jadi setengahnya itu kalau delapan berarti tinggal empat? Tinggal empat. Apakah saudara mengetahui bahwa empat itu masih tetap ada dua orang anaknya bekerja atau sudah keluar? Iya ada. Masih ada. Oke. Yang saudara ketahui khususnya yang empat orang ini yang bekerja itu tinggalnya di mana? Di belakang di apa bedeng ya. Di bedeng? Iya semua di bedeng. Sampai rumah saudara selesai? Oke. Kemudian saudara benar ya artinya saya minta untuk saudara yang saudara ketahui sampaikan ketahui kalau tidak sampaikan tidak benar ya bahwa saya ingin cuma hanya penegasan aja bahwa saudara mengetahui dari empat orang itu bahwa bekerja adalah parudi beserta dua orang anaknya ya dilanjutkan yang mulia izin lanjutkan yang mulia saudara saksi saya cuma satu pertanyaan aja untuk mempertegas jadi berarti saudara mulai mengetahui parudi dan kedua orang anaknya itu begitu awal bulan Agustus mulai bekerja saudara saksi sudah tahu? Tahu bapak dan anaknya aja kalau satu-satunya tidak tahu Oke berarti parudi dan dua orang anaknya ya terima kasih Baik terima kasih mulia saudara saksi saudara saksi tadi kan mengatakan kalau pak Rudy bersama kedua anaknya bekerja disana kan berarti tiga orang ya anaknya kedua-duanya laki-laki bu ya iya apakah pernah gak ibu melihat Pegi Setiawan itu yang bekerja disana? pernah pernah sampai kapan terakhir ibu melihat Pegi Setiawan bekerja disana? sampai selesai ketika parudi pamit dari rumah itu bertiga sampai selesai berarti selama dia bulan Agustus mulai tanggal 25 sampai akhir Agustus segala macam itu sampai selesai anaknya parudi itu lengkap disana sama parudi ya gak kemana-mana gitu ada berarti ya tiga lengkap ya baik terima kasih ya mulia lanjut lanjut saudara saksi ya selama tadi kan bilang kenal dengan dua anak parudi ya selama di Bandung untuk bekerja bangunan yang dimaksud apakah kedua anak parudi ini pernah kembali ke Cirebon tidak tahu tidak pernah tidak tahu tidak pernah ya saya tidak tahu oke itu aja terima kasih cukup yang mulia cukup pembayarannya itu berarti melalui apa maaf berarti kalau tidak diborong berarti pembayaran jasa pengerjaannya sisanya harian harian tapi pembayaran tetap ke parudi maksud saya begini bu apakah selanjutnya pembayarannya itu setiap minggu setiap bulan atau setiap hari setiap minggu setiap minggu oke kalau saya boleh tahu apakah selama pengerjaan Pak Rudi pernah minta gaji di depan atau memang setiap pengambilan gajinya memang sudah jelas gitu pembayarannya sudah jelas setiap tanggal berapa seperti itu bu dari apa total perjanjian itu saya ngasih ketika Pak Rudi minta aja gitu kalau kami boleh tahu pada saat bulan Agustus Pak Rudi pernah minta di tanggal berapa ya bu tidak tahu lupa lupa oh gitu ya mungkin coba diingat oleh saudara saksi tidak ya oke baik terima kasih oke satu lagi izin yang mulia saya yang mendua pertanyaan saja yang satu apakah saudara saksi diperiksa di kepolisian di BAP maksudnya di rumah di rumah berapa kali satu kali satu kali ingat tanggalnya hari Jumat 24 Mei hari Jumat 24 Mei tahun 2024 2024 itu yang pertama yang kedua berkaitan tadi apakah saudara saksi mengetahui sikap atau sikapnya Pegi Setiawan saat berada ataupun saat sedang mengerjakan proyek pembangunan tahu gak tidak tidak tahu cukup ya baik terima kasih mulia saudara saksi saya hanya kesimpulan saja ya jangan kesimpulan mohon izin mohon izin mohon izin saudara saksi yang saya tanyakan tadi kan saudara saksi mengatakan kalau bekerjanya dari akhir pembangunan sampai selesai Pak Rudy sama anak-anaknya tetap ada disana kan enggak kemana-mana kan ya baik terima kasih mulia paling terakhir waktu selama Pak Rudy sama kedua anaknya itu bekerja di tempat ibu apakah pernah ada dari pihak kepolisian baik dari Cirebon maupun Bandung datang ke rumah ibu untuk memeriksa Pak Rudy dan anak-anaknya tidak tahu tidak tahu atau tidak tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah cukup cukup silahkan dari termohon saudara saksi jarak berapa meter antara rumah saksi dengan rumah yang dibangun jauh jauh berapa kilo mungkin ada 2 3 kilo 2 kilo jaraknya 2 kilo antara rumah saksi dengan yang dibangun pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara Rudy saudara saksi disini peranannya cuma membayar atau apa cuman melakukan pembayaran ke Pak Rudy aja membayar Pak Rudy uangnya dari ibu langsung atau dari suaminya dari saya langsung ke Pak Rudy bukan lewat suaminya ya itu berapa kali setiap membayar pakai nota enggak kalau waktu itu saya masih punya nota tapi sekarang sudah tidak punya nota apa-apa lagi maksudnya kalau setiap pembayaran itu ada kuitansi atau apa bukti apa oh tidak tidak ada tidak cuman saya mencatat Pak Rudy juga mencatat gitu aja jadi Pak Rudy itu mencari pekerja itu pekerja-pekerja itu yang mencari Pak Rudy ya bukan ibu ya terserah mau berapa jumlahnya yang penting borongan begitu ya ibu ke tempat lokasi itu berapa dengan jarak segitu ibu ke lokasi itu berapa hari sekali hanya hari Sabtu saja untuk pembayaran ke Pak Rudy sama pembayaran material ada hari libur enggak pekerja itu bekerja tidak tidak ada tiap hari bekerja ya hafal ibu dengan orang-orang satu-satu yang bekerja di sana tidak tidak hafal namanya tidak kok tadi tahu dari siapa di akhir aja tahu apa di awal tahu itu bapak saya cerita itu si mas Rudy itu sama dua anaknya dari delapan pekerja itu ibu yang dikenal berapa orang Rudy saja Rudy ya terus siapa aja disebutkan Inu paling terus Robi oh itu aja oh ya makasih oke kasih ada saudara saksi saudari saksi ibu tadi sudah disampaikan untuk tenaga kerja delapan orang betul ya kemudian di setiap harinya berapa jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa kalau jam kerja saya tidak tahu karena saya saya sudah lepas ke Pak Rudy jadi Pak Rudy yang ngatur berarti tidak tahu dari jam berapa mulai bekerja sampai jam berapa bekerja kalau untuk ibu sendiri ibu mengelakukan pengecekan setiap harinya tidak saya cuma seminggu sekali di hari Sabtu aja untuk ibu seminggu sekali ya baik berarti ibu tidak tahu jam kerjanya dan ibu hanya seminggu sekali dan mempercayakan kepada Pak Rudy baik kalau ada yang selama pekerjaan itu ada yang sakit atau izin saya tidak tahu tidak tahu tidak tahu baik terima kasih yang mulai masih ada cukup ya masih ada cukup ya terima kasih sudah silakan silakan dipanggil yang terakhir kami panggil suar sono saksi suar sono terima kasih terima kasih